Halo Assalamualaikum, aku Yeni Hari ini aku akan menceritakan tentang cerita program hamilku mulai dari awal Jadi sebenarnya aku tuh udah cerita di Instagram lewat story gitu Tapi karena banyak banget hal yang belum bisa aku sampaikan di tulisan itu Jadi tulisan itu tuh bener-bener aku padatkan gitu, singkat-singkat aja Nah jadi lewat video ini buat kalian yang mungkin gak suka baca Karena banyak juga yang bilang bahwa tulisannya banyak banget, aku pusing, gak suka baca Nah aku bikinin videonya dan di video ini tentu aja bisa lebih jelas Di Instagram aku, di story, di highlight story, itu aku udah menceritakan ada 5 treat ya Jadi dari promil 1, promil 2, promil 3, insam 1, insam 2 Itu awalnya adalah aku tuh punya nazar, waktu itu tahun 2015 Aku bilang sama diri aku sendiri, kalau misalnya aku bisa hamil dengan cara ini Aku akan menceritakan ke banyak orang bagaimana sih perjalanan aku ini dan tipsnya gitu Supaya aku bisa hamil, karena info-info ini sangat berharga ya Kalian bisa tau kan berapa sekali kita kalau ke dokter kandungan Nah aku tuh akan menjelaskan gimana sih kalau misalnya kita ke dokter kandungan itu bakal disuruh apa aja sih Jadi aku tuh udah bernazar untuk menceritakan semua ini Saat aku melahirkan Abang Raskah, waktu itu kan namanya baby bornnya susah banget kan Aku punya waktu untuk langsung mungkin menulis atau apa Nah jadi waktu umur Abang Raskah 1 tahun, itu aku sudah pernah menulis di blog Cuman itu ke pending ya, karena memang akhirnya aku balik kerja lagi Jadi gak bisa nulis lagi Nah aku tuh bingung, gimana ya caranya supaya aku tuh bisa memberikan info tentang program hamil ini ke teman-teman Yang mungkin ada di tempat saat aku berada dulu gitu Jadi saat gimana sih galau-galaunya, belum punya anak, terus gak tau apa yang harus mereka lakukan gitu Tapi dengan adenya sosial media seperti Instagram, Youtube ini Alhamdulillah akhirnya aku bisa kesampean dan nazar aku bisa bener-bener aku lakukan Alhamdulillah Aku akan mulai bercerita tentang awal perjalanan program hamil aku Jadi kami menikah, aku dan suamiku menikah 2011, yaitu 20 November 2011 Itu angka yang sangat cantik ya kan Jadi aku tuh berharapnya sama suami aku bisa punya perjalanan cinta yang indah lah gitu Seperti tanggal pernikahan kami gitu Cuman kan namanya manusia ya, kita gak akan pernah tau apa sih yang akan terjadi ke depannya Jadi ya, angka cantik itu ya hanyalah angka cantik gitu Ternyata perjalanan pernikahan kami tuh berliku sekali Jadi waktu itu, awal menikah itu sampai 4 bulan kami tuh masih long distance marriage Jadi aku bekerja di salah satu bank milik daerah di Castle Itu di kota Paringin, tempat kelahiran aku Sedangkan suami aku masih bekerja di Batu Icin, Tanah Bungu Jadi ujung ke ujung, ujung castle gitu Nah jadi kami tuh paling ketemu sebulan sekali gitu Syukur-syukur ada sebulan dua kali gitu bisa ketemu Jadi bener-bener kita tuh jarang banget ketemu Jadi waktu itu, yaudah gitu Karena merasa LDM, jadi biasa aja gak hamil Alhamdulillah setelah 4 bulan, suami aku itu dipindah ke Tabalong Jadi dari Paringin ke Tanjung Suami aku tuh satu jam perjalanan Kita tinggal di Paringin Jadi suami yang bolak-balik kerja dari Paringin ke Tanjung Dia pakai sepeda motor Setiap hari satu jam perjalanan Jadi kalau diakumulasi bolak-balik itu dua jam Nah setelah setahun pernikahan Gak hamil-hamil juga kan Masih kayak biasa aja gitu Lalu dua tahun itu aku gelabahkan Waktu anniversary kedua tahun Jadi beli kue kan Beli kue apa-apa gitu ya Apa dinner gitu Jadi dua tahun pernikahan Lah kaget gitu Kita udah dua tahun pernikahan Dan kita masih berdua gitu Ya kan? Jadi kenapa nih udah mulai panik Apalagi aku tipe yang bener-bener panikan banget Nah sebenernya temen-temen Aku tuh pernah ke dokter kandungan Waktu pernikahan aku 6 bulan Jadi waktu itu aku udah menikah 6 bulan Kenapa? Karena aku itu sering nge-flag Atau keluar darah flag Di luar dari jadwal haid Jadi aku tuh gak haid temen-temen Jadi kayak sehari dua hari aku tuh nge-flag Sebenernya dari saat kuliah Jadi waktu itu kalau aku kuliah Itu tuh aku kayak Kalau misalnya aku kesapaian gitu Kalau misalnya terlalu banyak kegiatan di luar Aku tuh nge-flag gitu-gitu Jadi gak bisa capek gitu loh istilahnya Nah itu tuh aku periksakan Karena aku kan pengen banget hamil ya Cepat hamil Jadi waktu itu aku ke dokter Di salah satu dokter kandungan di Sari Mulia Lalu aku periksakan diri aku Kenapa sih dok? Bahwa aku ini sering nge-flag di luar Dari masa haid Lalu diperiksa sama dokternya kan Dan dibersihin gitu Memang di dalam itu katanya banyak Kasel-hali kayak flek-flek gitu Kayak mungkin darah sisa haid atau apa ya Dan akhirnya aku tau ya Setelah pemeriksaan hormon Akhirnya gitu Bahwa memang itu adalah salah satu gejala Kalau adanya hormon yang tidak seimbang Kalian bisa nonton videonya ya Nah terus Aku tuh minta kan untuk program hamil gitu Tapi dokternya gak mau Karena aku baru 6 bulan pernikahan Jadi seorang dokter itu memprogram kita Atau memberikan program hamil kepada kita Itu jika kita sudah 1 tahun pernikahan lebih Jika intens berhubungan 3 kali seminggu gitu Jadi kalau misalnya kita itu 3 kali seminggu berhubungan Itu tuh udah pasti kita tinggal nunggu aja Kata dokter itu bakalan akan hamil aja kok gitu Karena mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum hamil Itu mungkin masih masa penyesuaian Nah balik lagi Setelah 2 tahun pernikahan tadi kan Kita enip nih 2 tahun pernikahan Kalau kita masih berdua ya Akhirnya aku yang sangat panik itu Mulai bilang ke suami aku Kalau misalnya kita kayaknya perlu nih Perlu ke dokter nih Nah suami aku mendukung nih Kita ke dokter kata suami aku ya kan Nah terus setelah itu Kita berperiksa Di salah satu dokter di kota kami Yaitu dokter Nyoman Beliau ini adalah dokter kandungan dari Bali Orangnya sangat baik Jadi disana dokter Nyoman ini adalah dokter pertama yang aku temui gitu Karena memang beliau berada di kota kami Dokter Nyoman aku diberikan obat penyubur Obat penyubur itu diminum dari H5 Jadi Dari H5 gitu Jadi Masa kita H pertama atau mens pertama itu dihitung H1 Jadi aku minum obat penyubur itu H5 sampai 5 hari Lalu kami diberikan jadwal berhubungan dari H9 atau H10 gitu Sudah dimulai jadwal berhubungannya Kalau gak salah itu dari H10 ya gitu Waktu kita udah selesai menstruasi udah bener-bener bersih Tapi juga memang belum ovulasi Jadi kita tuh jangan sampai terlewat ovulasinya gitu Siapa tau kan ovulasi kita cepat Jadi harus lebih cepat lagi Disana dokter Nyoman itu tanya sama aku Gimana siklus menstruasinya Gimana jadwal berhubungannya gitu Jadi ditanya semuanya Aku bilang Kalau aku memang mens aku tuh sama sekali gak teratur Jadi kacau Pernah sebulan dua kali Pernah dua bulan sekali Nah jadi bertepatan saat aku ke dokter Nyoman itu Aku sedang tidak mens dua bulan Jadi aku udah dua bulan gak mens Lalu diperiksa sama dokter Nyoman Jadi aku tuh gak mens dua bulan Dan aku juga gak hamil Itu akhirnya aku tau gitu Bahwa aku itu PCOS pada akhirnya Karena memang orang-orang PCOS itu jarang hamil teman-teman Eh maksudnya jarang mens ya Aku jarang mens pasti Dan setelah aku diberikan obat tadi Obat penyubur dan juga vitamin Yaitu vitamin supaya aku tuh Badan aku lebih sehat mungkin ya Jadi ada dua yang diminum Vitamin dan obat penyubur Lalu kami disarankan untuk melakukan program hamil dengan kalender Gimana program hamil dengan kalender itu Jadi disini aku punya kalender ya teman-teman Aku pakai kamera depan Karena kalau pakai kamera belakang Aku gak bisa liatin ya gimana Jadi mudah-mudahan teman-teman ngerti ya Nih misalnya kan ini tanggal 1 ya Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya kan Nah misalnya teman-teman mens hari pertama itu pada tanggal 1 Februari Nah jadi obat penyubur itu teman-teman minum di H5 Di tanggal 5 gitu Nah lalu jadwal berhubungannya tanggal berapa sih? Tadi kan dimulai dari H10 Jadi menstruasi pertama kan hitung H1 ya Jadi H10 Jadi kalian cari di tanggal 10 Nanti kalian sesuaikan dengan tanggal menstruasi kalian ya Ini aku contoh aja Jadi kalian mulai berhubungan itu mulai tanggal 10 ini gitu Nah gimana sih sistem kalender yang disuruh oleh doktor kandungan itu Jadi misalnya kita H10 itu tanggal 10 Jadi berhubungan mulai tanggal 10 Tapi tanggal 11nya gak boleh Jadi kayak di jeda 1 hari Misal gini Tanggal 10 kalian berhubungan Tanggal 11 gak boleh Tanggal 12 harus berhubungan Tanggal 13 gak boleh Tanggal 14 harus berhubungan Tanggal 15 gak boleh Gitu terus selama 1 minggu gitu Jadi 1 minggu itu kalian benar-benar harus ikutin jadwal dokter Nah ini juga bisa diikuti oleh teman-teman yang mau program hamil secara alami Itu tadi bisa kalian ikutin juga buat teman-teman yang mau program hamil tanpa ke dokter Jadi misalnya teman-teman makan makanan penyumbur aja Misalnya kayak kacang hijau Aku kan minum obat penyumbur tuh Nah kalian makan aja kacang hijau Misalnya tiap hari Dari H5 tadi Nah lalu dari H10 Kalian mulai berhubungan sama suami H11nya jangan H12nya mulai berhubungan Itu kayak gitu terus sampai 1 minggu Jadi itu kira-kira kalian kayak gitu itu sekitar 4-5 kali lah ya gitu Jadi supaya sebelum ovulasi dan ovulasi dan setelah ovulasi kalian istilahnya ada terus tuh berhubungan Supaya saat ovulasi tuh kalian benar-benar ada tuh waktu itu tuh berhubungannya gitu Jadi besar kemungkinan kalian bisa hamil Apalama ya aku melakukan program hamil dengan kalender ini Jadi itu 3 siklus teman-teman Jadi aku setiap bulan tuh pergi terus ke dokter saat aku menstruasi Jadi kalau misalnya bulan ini kita kayak gitu kan melakukan hubungan suami istri dan minum obat penyubur Tapi belum hamil juga saat menstruasi kalian datang lagi ke dokter Nanti akan diberi lagi obat penyubur Seperti itu sampai 3 siklus Dan aku mengikuti itu sampai 3 siklus Dan aku gak hamil-hamil juga teman-teman setelah 3 bulan itu Nah setelah 3 bulan dan aku gak hamil juga Akhirnya suami aku disarankan untuk tes sperma oleh dokter kandungan Kalian juga bisa lihat videonya di atas ya Tentang gimana sih tes sperma dan gimana sih tes sperma sebagai dukungan untuk istri Lalu setelah kita tes sperma Lalu diulang lagi tuh sampai 3 siklus lagi kayak gitu Setelah mengetahui sperma suami kita normal Misalnya ada normal, ada yang bermasalah Nah tapi walaupun normal ataupun bermasalah Tetap nanti akan dikasih vitamin ya kan Nah disitu tadi setelah dua-duanya diberi vitamin Ikut lagi deh program itu lagi sampai 3 siklus ke depan Nah jadi kami melakukan ini tuh sekitar 6 bulanan gitu Dan sebenarnya sih Setiap orang tuh berbeda ya Aku kan waktu itu kekerja ya di bank Jadi pergi pagi, pulang sore, kadang malam gitu Dan suami aku kan juga kerjanya jauh Jadi mungkin waktu itu kami memang dalam kondisi yang tidak optimal lah Jadi waktu itu tuh kami bener-bener mungkin capek ya apa Jadi yang 6 bulan itu gak bisa berhasil hamil gitu Padahal dari pemeriksaan sendiri Rahim aku baik-baik aja Gak ada kista, gak ada polip, gak ada masalah yang berarti Di suami aku juga spermanya bagus-bagus aja Mungkin bagi teman-teman yang istirahatnya cukup mungkin ya Atau istrinya di rumah bisa coba ini deh gitu Coba aja dulu ke dokter kandungan untuk di program hamil kalender ini Saran untuk teman-teman yang akan melakukan program hamil dari aku ya Jadi yang pertama Teman-teman jangan mendiagnosa diri sendiri Itu adalah hal yang pertama Kenapa? Karena itu berawal dari aku aja ya teman-teman Jadi aku tuh kan suka banget ya Namanya aku nik orangnya Termasuk yang panikan Jadi aku tuh selalu mencari banyak info apa yang terjadi sama diri aku tuh lewat internet Tapi teman-teman semakin aku mencari, semakin aku searching, semakin aku bingung Karena di internet itu ya terlalu banyak cerita Terlalu banyak dugaan dan akhirnya aku terlalu banyak mikir gitu Jadi aku awalnya tuh ngerasa aku ini kok kayak PCOS ya Di lain sisi kok aku kayak endometriosis Kok aku kayak kista Jadi banyak banget gitu Dugaan-dugaan gitu Dan itu kan bikin kita pusing Jadi saat teman-teman udah di titik yang kayak gitu Ayolah teman-teman Lebih baik kalian cari orang, cari ahlinya Pergilah ke dokter kandungan segera Saran yang kedua Setelah kalian ke dokter kandungan kalian Dalaminlah program hamil kalian Sampai menemukan jawaban Kenapa aku gak hamil-hamil Jadi maksud aku Setelah kalian ke dokter kandungan Kalian itu jangan yang kayak pipti-pipti gitu Kayak dokter kandungannya kayak gini Kurang komunikatif Kalian juga kurang aktif nanya Jadi kalian lah yang harus aktif untuk bertanya Karena kan namanya dokter kandungan ya Mereka mempunyai banyak pasien setiap harinya Mungkin mereka juga ngomongnya yang Apa ya Ngomongnya yang Yang penting-penting aja gitu Kalau misalnya kalian punya pertanyaan Kalian catat dari rumah Tanyain semuanya Jadi sampai di rumah tuh kalian gak Menduga-duga lagi Terus gak usah buka google lagi Untuk tanya gitu Karena kalian udah punya jawaban yang pasti Dan jawaban yang Yang udah pasti bener lah gitu Dari dokter kandungan Sesuai dengan kondisi kalian Lalu saran aku yang ketiga adalah Selalu bersama suami Jadi kenapa Bersama suami itu adalah hal yang paling penting Buat kita seorang istri Karena kita tuh bisa cerita sama siapa lagi sih Kita tuh bisa bersandar di bahu siapa lagi sih Selain sama suami kita ya kan Ini adalah proses perjalanan kita berdua loh Bukan cuma kita doang yang mau hamil Suami pastinya juga pengen punya anak ya kan Jadi selalu bersama dengan suami kalian Dalam melakukan segala pemeriksaan Rangkaian pemeriksaan Selalu bersama suami kalian Suami kalian adalah orang yang paling tepat Untuk diajak berbicara Dan diajak untuk berkomunikasi Serta mendengarkan keluh kesaharian Nah setelah kami menjalani program Secara kalender tadi Selama 6 bulan Tapi juga tidak membuahkan hasil Kami akhirnya istirahat dulu Dari dunia program hamil itu Karena manusiawi ya Sebagai kita seorang manusia gitu Manusiawilah kalau kita jenuh Tiap bulan balik-balik dokter Dan selama 6 bulan itu Udah minum obat ya kan juga Jadi lalu aku itu berencana Untuk sambil gitu Untuk pengobatan alternatif Nanti aku akan ceritakan Di program hamil yang part 2 Nah dari video ini Untuk teman-teman yang mungkin Belum ke dokter Saat usia pernikahan udah setahun lebih gitu Mungkin udah 2 tahun, 3 tahun Tapi juga belum mengunjungi dokter kandungan Coba deh kalian mulai Untuk mengunjungi dokter kandungan Memang langkah pertama itu selalu lebih berat Tapi kalau sudah setelahnya Kita akan lebih Lebih bisa gitu Lebih bisa menyesuaikan Dan mudah-mudahan dengan jalan Semoga dengan hanya sekali Atau 2 kali ketemu dokter kandungan Kalian benar-benar bisa Punya buah hati ya Itu aja teman-teman Untuk cerita aku Di program hamil part 1 Dimana aku memulai Untuk mengunjungi dokter kandungan Jika teman-teman suka Dan info dari aku ini Menurut teman-teman bermanfaat Aku minta subscribe-nya Untuk penghargaan dan dukungan Untuk aku Dan jangan lupa Untuk follow juga Di instagram aku At Yeni Rozana Terima kasih teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum